Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam lama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 24 Firman Tuhan berkata Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak Akan diberikannya kepadamu dalam namaku Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku Mintalah maka kamu akan menerima Supaya penuhlah sukacitamu Sahabat Kristus Saya pernah punya teman yang membuka usaha depot makanan dan minuman Makanan yang dijual yaitu stik daging sapi Dan minuman yang terkenal disitu yaitu es buah Saya kenal baik dengan dia Meskipun tidak terlalu sering bertemu Teman saya tersebut bernama Pak Edi Dia pernah berpesan pada saya Kalau suatu kali datang ke depot tapi tidak bertemu dengan dia Bilang saja kalau saya temannya Pak Edi Benar saja Satu kali saya datang ke depotnya Tapi dia sedang tidak ada Dia masih ada pekerjaan di kantor Karena hari itu memang masih jam kerja Yang ada hanya istri dan beberapa karyawannya Ketika waktunya membayar Saya sampaikan Saya temannya Pak Edi Teman sesama penggemar musik Demi mendengar bahwa saya teman baik suaminya Makanan dan minuman yang saya beli Mendapatkan potongan harga Bahkan saat saya pesan satu bungkus es minuman Tidak diperbolehkan untuk membayar Atau gratis Demikian juga dalam kehidupan iman kita Ada satu nama yang menjamin segala sesuatunya Ketika kita sebut nama itu Maka akan ada pertolongan Dan ketersediaan pemeliharaan Bagi hidup kita Dan yang kita doakan Dijawab oleh Tuhan Tentu saja hal itu terjadi Ketika kita menyebut nama Yesus Bukankah nama Yesus adalah Nama yang berkuasa Menara yang kuat Dan jaminan atas segala sesuatu Ketika kita menyebut nama Yesus Maka malaikat di sorga pun akan siap Untuk bertugas Menyediakan apapun yang kita doakan Oleh karena nama Yesus merupakan Nama yang menjadi Jaminan yang teguh Sehingga mau tidak mau Malaikat di sorga Harus menolong Ketika kita sebut Nama Yesus Ketika kita menyebut nama Yesus Mestinya setan-setan pun gemetar Dan melarikan diri Tuhan Yesus sendiri Menjamin Kalau kita minta kepada Bapak Dalam namanya Pasti terpenuhi Minta saja Tidak apa-apa Ada tawaran dan jaminan yang Yesus sampaikan Jangan sampai kita sia-siakan Apa yang saat ini Sedang menjadi pergumulan kita Minta saja pada Tuhan Tidak usah ragu-ragu Tapi Tentu saja Kita juga tidak asal sebut Nama Yesus Lalu semua pasti Disetujui Sama seperti ketika Saya boleh makanan stick Di depot teman saya itu Saya tidak mungkin asal Bilang kenal dengan Pak Edi Begitu saja Saya harus membuktikan Bahwa kami memiliki Pertemanan yang baik Karena sama-sama Pengemar Sebuah grup musik Sahabat listus Demikian juga Dengan hubungan kita Bersama dengan Tuhan Yesus Adakah hubungan baik Yang kita miliki Sehingga ketika kita Sebut nama Yesus Maka pertolongan Disediakan bagi kita Kehidupan kita Yang intim dengan Tuhan Akan membuahkan pengenalan yang baik Oleh karenanya Ketika kita sebut nama Yesus Dalam doa kita Segala keperluan Keinginan Dan apapun yang kita doakan Akan tersedia Dan terpenuhi Tanpa banyak penundaan Mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Seharian firman Tuhan Pagi hari ini Engkau berikan bagi kami Namamu adalah Nama yang berkuasa Nama Yesus Adalah menara yang kuat Engkau menjadi jaminan Bagi kehidupan kami Dan kami Tidak mau menyanyiakan Kuasa namamu Dalam kehidupan kami Ampuni kalau selama ini Kami ragu-ragu Tidak percaya Sehingga tidak berani Berdoa Untuk meminta yang terbaik Tapi kami mau belajar Bahwa Di dalam nama Yesus Ada jaminan Untuk pemeliharaan kehidupan kami Ada jaminan Untuk pertolongan Dalam setiap masalah Dan kehidupan yang kami alami Bahkan jaminan Itu kami mengalahkan Kuasa kegelapan Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan melangkah Sepanjang hari ini Kau memperkati Setiap anak-anakmu Dalam pekerjaan Dalam aktivitas Dalam pelayanan Dan apapun yang dikerjakan Kiranya hari ini Damai syatera Tuhan Menolong kami Keberkatan Tuhan Itu kami alami Dan keajaiban Tuhan Akan kami nikmati Mulai pagi sampai nanti malam Bahkan sepanjang umur hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat untuk memiliki Pengenalan yang baik Yang intim Yang indah dengan Tuhan Sehingga ketika kita sebut namanya Nama Yesus Segala sesuatunya Akan menjadi Terpenuhi bagi kita Salam dari Sahya Okir Arjo Dari Midspa Ministry Tetap setia sampai Karis Akhil Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton